KSP, sebetulnya banyak yang gak asing nama KSP tapi mungkin singkatannya, kelompok senior paroki jadi gak terasa pelayanan saya, kalau dibilang sulit gak ya? gak sulit, enjoy gak? sangat enjoy dua, karena temanya mungkin menarik tiga, mungkin karena kamu bertemu teman dan sebagainya mereka rating pertama, mereka merasa bahwa persekutuan kami ini kegiatannya sangat menarik jadi 95% itu menjawab sangat menarik ya ilah sama anaknya aja, kadang ribu terus maksudnya kan gak sepemikiran kenapa disini bisa pada datang gitu loh itu saya penasaran disitu gitu loh gak pinter, tapi mereka bisa zoom loh masalahnya kesepian mereka sangat kesepian menjangkau sebanyak mungkin lansia di area kita untuk dia memaknai hidup yang lebih berarti di usia senjanya selamat datang di rumah saya obrolan santai seputar rumah Santo Yaakobus bersama saya Louis Lee dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang dengan sebuah komuniti yang keren di Santo Yaakobus kalau anda pernah mendengar komunitas senior paroki mungkin banyak yang sudah tahu tapi kalau atau mungkin anda masih belum pasti dengan komunitas senior paroki seperti apa? tapi kalau anda mendengar KSP ya mungkin banyak yang lebih tahu disini bukan kooperasi simpan pinjam KSP itu komunitas senior paroki nah seperti apa sih kegiatan mereka seperti apa sih visi dan misi mereka langsung aja bersama saya sudah ada Ibu Lani Ibu Lani boleh memperkenalkan diri kepada sobat rumah saya semua seperti apa sih KSP dan kerja apa ya kegiatannya seperti apa ya tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di rumah saya terima kasih sudah datang dan tentunya kita semua penasaran ya mungkin ada beberapa umat yang masih penasaran KSP itu apa sih langsung aja Bu silahkan memperkenalkan diri nama saya Lani lebih terkenalnya nama saya tuh Lani Wipowo karena saya lihat banyak nama Lani-Lani gitu jadi saya pakai nama Lani Wipowo saya ketua KSP kelompok senior paroki saya disini sudah kurang lebih 4 tahun ya sudah hampir 2 periode ini KSP sebetulnya banyak yang anu ya yang gak asing nama KSP tapi mungkin singkatannya kelompok senior paroki jadi kami ini kelompok senior yang usianya rata-rata usianya di atas 60 tahun untuk lansia bahkan sampai 93-94 tahun ada dan misi kami misi kami itu menjangkau sebanyak mungkin lansia di area kita untuk dia memaknai hidup yang lebih berarti di usia senjanya begitu jadi kita ini mengadakan kegiatan macam-macam kegiatannya bisa olahraga bisa senang bisa firman macam-macam jadi itu yang menarik untuk oma-oma tujuannya bulani sendiri untuk terjun ya pertama kali terjun di KSP ini memang ada ketertarikan sehingga mau ini atau gak sengaja atau gimana kan kadang-kadang ada gitu kan gak sengaja atau terjebak jadi sebetulnya saya berkarya di parogi ini mulai dari sekretarisnya Romo oke saya sekretarisnya Romo 6 tahun 2 periode kemudian saya ketua liturgi seksi liturgi 1 periode kemudian ternyata terdampar saya di KSP ini tapi setelah saya mendalami KSP saya enjoy banget saya seneng sekali melayani oma-oma ini bagi saya oma-oma ini cukup menarik dan saya selalu semangat buat oma-oma ini jadi gak terasa pelayanan saya kalau dibilang sulit gak ya gak sulit enjoy gak sangat enjoy saya sangat enjoy berarti udah menemukan feelnya ya di pelayanan ini betul dan enggak sebetulnya sorry tadi kalau dikatakan enjoy gak sulit mungkin gak semua orang maksudnya gini mereka para senior yang sudah oma-opa mungkin kan ya ilah sama anaknya aja kadang ribu terus maksudnya kan gak sepemikiran gimana itu ada banyak berapa banyak anggotanya sekarang itu terdaftar anggotanya itu 647 orang yang punya member paroki oh di luar paroki kita lintas kita lintas paroki lintas agama ada yang non-katolik juga kami oke begitu kami welcome jadi yang rata-rata hadir setiap di setiap hari Jumat persekutuan itu sekitar 325 dan menurut kami data survei saya ini persekutuan paling besar ini Surabaya yang anggotanya hadir terus 325 bukan main-main iyalah 300 persekutuan setiap Jumat kami sediakan konsumsi konsumsi nasi itu setiap 350 luar biasa persekutuan doa aja mau 50 orang aja susah sulit ini 300 iya 300 waduh wow luar biasa kami ada apa namanya antar jemput juga oke kita menyediakan 11 bemo oke jadi 1 bemo kurang lebih 10 sampai 12 orang jadi luar biasa disclaimer dulu ini kan terbuka untuk lintas agama tapi kan bukan untuk mengkatolikisasi bukan gitu kan maksudnya kita hanya berbagi cinta berbagi kasih seperti itu kan saya merasa begini kalau saya lihat pertua saya sendiri ya juga anggota dulu sekarang sudah meninggal saya melihat di rumah dia itu nganggur lihat sinetron dari hari ke hari dari bulan ke bulan nganggur gitu loh saya merasa bahwa banyak oma-oma opa-opa itu yang nganggur nah daripada nganggur ayo ikut kami persekutu di sini gitu jadi kadang-kadang di persekutuan itu banyak oma yang tidur gitu it's okay gak apa-apa yang penting mereka bisa keluar rumah bersosialisasi gitu loh karena kalau mereka semakin banyak nganggur di rumah ya akhirnya mungkin secara fisik pun secara ini mereka akhirnya lebih seneng lebih bagus lebih sehat mereka beraktifitas betul jadi mereka seneng sekali kami kemarin survei dari 200 orang kami tanya bagaimana dengan kegiatan kami persekutuan doa dia bilang enjoy banget apa kan enjoynya itu apa satu karena kamu dikasih makan dikonsumsi dua karena temanya mungkin menarik tiga mungkin karena kamu bertemu teman dan sebagainya mereka rating pertama mereka merasa bahwa persekutuan kami ini kegiatannya sangat menarik sangat menarik jadi 95% itu menjawab sangat menarik nah kegiatan apa lagi selain persekutuan doa ini kan Jumat ya tiap Jumat persekutuan doa mungkin ada agenda rutin lainnya jadi persekutuan doa kami ini beda dengan persekutuan doa orang-orang yang lain jadi kami setiap Jumat Jumat pertama itu kami selalu ada doa koronka dilanjutkan dengan misa ekarisi Jumat pertama yang kita tahu sendiri umat katolik sangat berdevosi pada Jumat pertama yang kedua Jumat kedua selain doa kami ada firman kami mendatangkan pembicara-pembicara dari BPK katolik kadang romo dan sebagainya Jumat ketiga kami adakan seminar bukan seminar ya seperti edukasi kesehatan kami kerjasama dengan RKZ kasus kortopedi itu sudah dokter-dokter yang terbaik mereka diberikan edukasi tentang penyakit-penyakit sekitar orang tua jadi kayak diabetes kayak darah tinggi kayak otot dan sebagainya Jumat keempat kami senam aerobik jadi kalau senam kami dibalai loh senam aerobik terus kemudian senam kebugaran bagaimana cara duduk dan sebagainya itu menarik sekali selamat menikmati 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 maksudnya gini KSP ini bukannya di masing-masing paroke ada ya? ada cuma mereka mungkin kurang hidup jadi mereka enjoy kesini sekarang ya mereka kalau dari tempat lain ya mereka datang satu mobil mereka bertemu dengan temannya ngobrol di mobil, sampai disini persekutuan doa, mereka dapet firman dapet ketemu teman, pulang itu mereka masih jalan-jalan jadi mereka menghabiskan satu hari itu untuk happy karena ketemu saya masih di PTC makan dimana, enjoy banget mereka itu ya, ya, ya terus kemudian selain persekutuan doa, kami ada senam senam taiji di lapangan parkir sini setiap hari Senin dan Rabu jam 6.15 setelah misaf pagi kami senam taiji disini khusus untuk biasanya umat paroki, aku sendiri ya, karena deket-deket ya, itu kami free juga oke dan tadi ngomongin untuk, berarti untuk mau gabung ke KSP ini apakah ada makanya tadi saya tanya, di tiap paroki itu kan mesti sudah ada, masing-masing, mereka misalnya tergabung sudah di parokinya tapi mereka mau datangnya ke sini oke, mereka datang kami ada sistem barcode oke ini kayak SP paling canggih ya kami kasih mereka barcode jadi kayak gantungan kunci gitu barcode kami tempel jadi mereka daftar mereka masukkan nama, alamat, dan sebagainya setiap kali mereka datang barcode itu tinggal di scan gitu jadi absensi kami barcode oke masuk ke sistem sehingga kami bisa tahu hari ini yang datang berapa pembicara siapa umat-umat yang ulang tahun semua data di kami lengkap jadi mereka datang langsung daftar minggu depan mereka sudah bisa terima barcode-nya setiap kali mereka datang langsung di tap barcode canggih sudah wow, keren ya keren banget padahal ya untuk usia-usia senior seperti itu agak banyak yang gatek mungkin ya tapi mungkin itu dengan solusi barcode itu ya jadi mereka cukup bawa barcode aja tempel scan jadi sudah datang langsung scan langsung mereka duduk kami tahu sendiri oh terus kemudian kita lihat beberapa oma-oma yang kok lama gak datang itu kami kunjungi oh biasanya kami setiap selasa begitu ada tim kita akan kunjungan ada kendala apa sakit atau apa kita bantu doa kadang-kadang kami datang dengan romo gitu jadi kami tahu dari barcode itu oma yang ulang tahun yang meninggal yang sakit kita kami tahu semua gitu iya oke nah iya itu tadi dengan segala kegiatannya yang yang mustnya menarik ya tapi sekarang apa sih kesulitannya maksudnya ada gak sih tantangan terbesar menghadapi para oma-opa ini oh iya jujur saya bilang kami gak ada kesulitan oh untuk oma-oma itu oma-omaku ini waduh luar biasa banget mereka ada pengumuman mereka perhatikan dan sebagainya jadi kami tidak ada kesulitan sama sekali gak ada kesulitan tantangan terbesar kami itu apa kami harus membuat agenda-agenda kegiatan supaya oma-oma ini gak bosen oh iya iya gitu jadi kami itu selalu kayak ada event ya kemarin event hari palawan itu kami pakai baju loreng-loreng oma-oma itu malah luar biasa mereka bikin topi-topi mereka bawa tombak bawa sembarang mereka all out begitu dan mereka seneng nanti kalau ada event 17 Agustus ada event Natal dan sebagainya mereka ya itu tantangan kami itu gimana kami menciptakan hal-hal yang baru supaya oma-oma itu gak bosen iya iya terus kami juga ada doa koronka by zoom oma-oma itu dibilang gak pinter tapi mereka bisa zoom loh jadi setiap selasa dan kamis kami ada zoom setiap setengah 3 sampai setengah 4 kita doa by zoom pesertanya lintas kota sudah dari Jakarta Makassar dan sebagainya kira-kira yang yang ikut partisipannya 50 sampai 60 orang oke setiap selasa kamis loh kami setiap selasa kamis ya zoom wow ini menarik ya karena gak nyangka saya ternyata para senior ini bisa begitu antusiasnya ya dengan dengan ini ya yang paling yang paling jauh anggota selama ini di lintas Surabaya pernah ini gak terditegat di mana paling jauh itu daerah perak perak ada perak wow 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 luar biasa tapi berarti kan maksudnya dari KSP sendiri mengkoordinir benar-benar untuk transportnya untuk apanya gitu gimana gini kami ini bekerja sama dengan beberapa kelompok kategorial yang di Jakobus contohnya kami dengan PDKI Pak Gujupan Devusi Keraiman Ilahi itu mereka setiap kali pertemuan ada doa kurunka umat-umat itu diajari doa kurunka terus kami juga kerjasama dengan KTM komunitas di Tunggal Mahakudus yang mereka anak-anak muda mereka membantu kami untuk singer begitu jadi seperti itu tapi kalau untuk transportasi kami handle sendiri jadi saya ada beberapa volunteer yang bersedia untuk jemputi dan ngantar umat-umat terus yang di luar seperti menganti diorejo gitu Bukit Palma yang jauh-jauh kami sediakan BIMU oke begitu ya 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 jadi ya paling enggak 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 ini ya enggak ya disediakan lah transport fasilitas jadi mereka enggak kesulitan untuk kalau mau karena kan kalau udah usia segitu ya mungkin susah ya papa-papa mama saya aja itu untuk ini no ojek online aja itu ya sulit ya padahal kita udah bilang udah gak usah nyetir sendiri umur 85 kita udah bilang jangan nyetir sendiri pakai ini aja online aja gak bisa karena itu memang sulit memang sulit ya 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 wah ini menarik ya jadi memang dan semua kegiatan itu yang pasti ramah ramah kepada para senior ya maksudnya secara bukan kegiatan fisik yang benar-benar ini ya kan ya apa sih sebetulnya beda maksudnya ya oke tadi dibilang lebih aktif lebih ini saya penasaran kenapa di paroki lain bukan membandingkan tapi kenapa disini bisa bisa pada dateng gitu loh itu saya penasaran disitu kalau saya lihat satu itu kita harus punya orang yang cukup kuat untuk kita ngomong orang yang untuk motornya jadi selama ini mungkin saya ada beberapa temen motornya terus kemudian yang kedua yang pasti sumber dana support dari paroki dan dari beberapa donatur karena terus nangaja kita bilang kalau disini setiap Jumat kami sediakan konsumsi konsumsinya bukan kaleng-kaleng ya nasi ya sekitar 350 terus transportasinya juga kami free loh untuk mereka itu tapi dengan syarat mereka harus kumpulin 10 orang untuk cukup 1 BEMU kalau cuma 2-3 orang kami kesulitan ya-nya mahal begitu terus kemudian kegiatan kita itu sangat bervariasi contohnya misalnya tanggal 22 Januari ini kami ada kegiatan semacam health portrait gitu loh jadi oma-oma itu yang usianya di atas 70 tahun kami undang untuk ikut bergabung terus kemudian kami make up kami rambutnya kami blue dengan baik terus kami kasih kami make up terus kami kerjasama dengan komsoz di Yakobus untuk difoto kemudian kita kasih figura kita kasih kenang-kenangan buat mereka mereka bisa pajang di rumah untuk kenang-kenangan buat anak-anaknya suatu saat kita gak bilang suatu saat bisa mereka mereka misalnya sudah berpulang ke rumah bapak juga bisa dipakai untuk dipajang saya pernah itu waktu itu bekerja sama-sama entah pokok dari Redemptor kalau gak salah sama seperti itu tapi kita ke Panti Jombo oh iya pernah saya tahu ya saya pernah tahu ya itu menarik 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 ide-ide menarik sekali nah oke sekarang oma-oma itu oma dan opa ini sebetulnya kalau dari ini masalah dalam randa kutip masalah mereka tuh apa sih kalau maksudnya kan pasti pasti pernah ngobrol curhat ya kan sebetulnya masalah di usia mereka yang sudah senior ini apa sih masalah terbesar masalahnya kesepian mereka sangat kesepian jadi mereka itu butuh komunitas terus juga butuh sesuatu yang untuk mempersiapkan mereka itu ya untuk adu-adu begitu jadi untuk persiapan bekal buat mereka juga gitu itu masalah utama itu kesepian terus anaknya juga kerja mereka gak bisa ada yang terjadi mereka harus di rumah begitu iya sih betul ya itu yang yang terbesar terbesar yang biasanya mereka alami kayak gitu ya makanya kenapa mereka seneng ya berkomunitas seperti ini ya betul wow keren 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 nah untuk closing statement atau ini Bu Hany ada gak pesan atau apa kepada para sobat rumah saya ini baik mereka yang mempunyai orang tua yang sudah masuk di kategori senior ini ataupun mereka yang mungkin mendengarkan ini mereka yang para senior yang belum tergabung di KSP ini silahkan teman-teman sobat semua yang mungkin mempunyai keluarga orang tua yang mungkin saya usianya sudah di atas 70 tahun 60 tahun titipkan ke saya iya jadi titipkan ke saya nanti saya akan bantu mereka untuk memberikan sesuatu yang lain begitu jadi jangan biarkan mereka di rumah kesepian hubungi saya nanti kami akan mengaturkan transportasi dan sebagainya seperti itu jadi kasihan kalau mereka di rumah kesepian ya paling tidak ada beberapa kegiatan yang bisa mereka terima mereka mungkin ada yang suka kami juga ada land dance dan sebagainya banyak kegiatan juga seperti itu dan oma-oma ini yang saya lihat itu sekarang ini sukanya oma-oma itu apa foto dan pergi jadi kami itu setiap tahun ada dua kali kegiatan jalan-jalan kemarin kami jalan-jalan ke Batu 5 bis setiap kali kami bawa ke Bandung ke Jakarta 3 bis, 2 bis biasa sudah setiap tahun kami 2 kali yang wajib biasanya wajib tanpa nginep itu biasanya 5-6 bis tapi kalau yang ke Batu eh ke Bali dan sebagainya bisa 2-3 bis oke begitu jadi mumpung masih ada kesempatan mumpung masih diberi kesehatan umah-umahnya mari bergabung bersama kami oke gitu gak rugi gak rugi gak rugi gak rugi banyak untungnya yang nomor 1 papa mama saya saya daftar betul bisa kontak saya nanti nomennya tanya ke tetap oke bulani thank you udah dateng udah menjelaskan kita lebih terbuka sekarang KSP ini kegiatannya apa ternyata menarik banget ya jadi untuk Anda para sobat rumah saya ini ternyata ada sebuah komunitas untuk para senior para papa mama kita yang mungkin memang sudah di atas 60 tahun yang mereka mungkin daripada kesepian daripada mereka juga akhirnya drop ya fisiknya kepikiran terus gak tau mesti ngapain langsung aja bisa Anda daftarkan ke komunitas senior paroki dimana nanti bulani akan membantu membuatkan mereka bisa ikut kegiatan-kegiatan yang sudah ada nah dan pasti mereka akan happy lebih sehat ya karena apa namanya hati yang gembira adalah obat oke saya Louis Lee pamit sampai jumpa bye-bye oke terima kasih selamat menikmati